sarapan itu apakah harus nasi enggak tidak harus yang penting keisi tetapi juga tidak boleh sembarangan pak saya sarapannya kopi ya pak dicampur tambah rokok pak ditambah dengan ini wah salah juga selain ibadahnya ditambah maka harus juga punya semangat mentalnya harus dibangun sennya juga harus dibangun bagaimana kita mau meningkatkan imunitas tubuh atau sembuh dari penyakit yang lainnya tanpa kita memiliki semangat hanya bangun tidur lagi bangun lagi makan gelisah lagi apalagi dalam suasana yang WFH ini begitu bangun makan ya atau mandi makan kemudian bekerja selesai main dengan anak diganggu lagi enggak ada kepekerjaan lagi nonton televisi begitu seterusnya bosen akhirnya stress lagi tambahkan urus anak belajar ditambah lagi urus anak belajar ditambah lagi kuotanya jadi itu semua yang realita yang terjadi saat ini kemudian apakah cukup hanya dengan semangat juga tidak tetapi juga harus ada sesuatu yang harus dilakukan apa itu ya bergerak bagaimana bergerak pak kan kita dibatasi sekarang apa apa tidak bisa berolahraga apa tidak bisa berolahraga ringan lantas jemur badan itu apa akan di atas seperti itu oke terpasuk urusan fisik olahraga ringan boleh bukan berarti WFH bukan berarti apa membuat kita itu menjadi stuck begitu saja semakin stuck semakin stress semakin galau dan akhirnya tubuh akan menurunkan imunitasnya serotonin pun hormon serotonin pun turun oke lantas apalagi yang bisa dilakukan menjaga kesehatan kita pertama ini adalah dari pola makan kita pola makan kita ini yang baik bagaimana sarapan 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 adalah satu hal yang wajib pak saya gak saya jarang sarapan pak dari dari kecil pak atau dari remaja saya jarang sarapan mulai selesai sesi ini sudah harus ada sarapan menjadi satu hal yang wajib kok bisa seperti itu pak sarapan nanti saya mual-mual bukan sarapan sehat itu dari jam 7 pagi sampai dengan jam 9 pagi bayangkan kalau seandainya seperti ini bang heidar bang heidar ini ada yang apa renovasi rumah renovasi rumah tukangnya ada sudah diingatkan oleh tukangnya pak pasir dan semennya tinggal sedikit ini gak cukup untuk besok pak oke baik tapi karena bang heidar lagi sibuk maka lupa lah ini lupa lupa tidak beli bahan bakunya tukangnya dibayar harian besok paginya tukangnya kerja gak enggak rugi gak rugi sama ketika kita tidak sarapan lambung kita pun tetap harus bekerja bagaimana kita mau melakukan aktivitas keseharian satu hari full itu kalau ya kalau lambung kita kosong pak sarapan itu apakah harus nasi enggak tidak harus yang penting keisi tetapi juga tidak boleh sembarangan pak saya sarapannya kopi ya pak dicampur tambah rokok pak ditambah dengan ini wah salah juga ya yang manis manis terutama pada jam 7 sampai dengan sekisaran jam 9 apakah sudah cukup itu belum cara cara makannya pun harus pelan pelan sekarang satu porsi makan nasi banyak diantara kita ya jujur aja deh makannya cuma 10 menit 5 sampai 10 menit nah ketika makannya cuma hanya 5 sampai 10 menit itu tidak dikunyah dengan baik dan benar maka proses pencernaannya pun menjadi sulit dicerna semakin sulit dicerna asam lambungnya tinggi karena proses untuk mengunyahnya itu perlu asam lambung begitu belum lagi kalau makanan-makanan kita seperti halnya yang bertepung daging daging merah khususnya itu sulit dicerna makan daging hari ini nanti 2 atau 3 hari atau 4 hari kemudian baru baru bisa makan daging mie instan nah banyak yang harus diperbaiki kemudian pak gimana kalau makan malam makan malamnya itu tidak boleh lebih dari jam 19 atau jam 7 malam tidak boleh lebih dari itu gimana pak kalau saya kondangan ya kan kondangan kondangan masa setiap minggu kondangan kan gak mungkin gitu jadi mengunyah makan yang teratur ya makan siang juga teratur makan malam juga teratur tidak boleh lebih dari jam 19 seharusnya pak gimana kalau lapar makan buah bagaimana porsinya supaya bisa dicerna 60% ya 60% sayuran 20% buah-buahan 10% karbohidrat 10% lagi protein dan mineral terkadang kita terbalik karbohidratnya banyak banyak gak bang hedar banyak banyak apalagi kalau banyak nah berarti itu yang membuat badan melar timbangan ke kanan terus gak pernah ke kiri timbangannya ke kanan terus nah kira-kira seperti itu apakah cukup belum supaya imunitas tubuh juga meningkat bagaimana tidak boleh tidur lebih dari jam 22 manusia butuh istirahat manusia butuh istirahat ini tidak kerja lagi udah kerja di kantor sampai rumah dibawa pekerjaannya dari kantor dibawa pulang ke rumah pekerjaannya sampai di rumah kayaknya gak dikerjain juga gitu main sama anak main sama istri tidur bangun lagi oh iya ingat pekerjaan belum diberesin lagi begadang lagi nah pak saya mau ada acara nih ya sampai begadang nih ya tapi kan gak gak setiap saat gitu ya cukup itu belum nah apalagi yang belum nah silaturahmi belum relationship pak sekarang zamannya PSBB bagaimana mau silaturahmi panaya jum ada WA terkadang sibuknya kita ya sibuk nih kita nih ah saya mau WA coach mario ah tapi takut coach marionya lagi sibuk aduh gak jadi deh atau saya mau WA siapa ya takut sibuk ah akhirnya gak jadi gak jadi itu silaturahmi minimal minimal WA lah coach mario apa kabar kira-kira apa nih yang bisa dikerjain bareng nah gitu kira-kira nah relationship ini ya hubungan ini begitu juga terhadap yang pasangan kita ya kemudian kepada orang tua kita ya menyapa mereka tidak kalau kalau seandainya satu rumah gitu ya nah itu kemudian apalagi kita ini kan punya hobi siapa yang gak punya hobi gak yakin saya pasti semuanya punya hobi hobi makan hobi makan ya nah hobi ini adalah setengah dari jiwa kita hobi ini membuat apa namanya releasing emosi salah satu releasing emosi kalau dalam bahasa hipnosis nya coach mario releasing emosi ya contoh dulu suka olahraga bersepeda ya itu dilakukan pak sekarang era PSBB pak gak boleh jauh-jauh ya gak apa-apa motor komplek umpamanya hanya segitu-segitu saja boleh boleh terkadang kita lupa saking sibuknya dengan pekerjaan kita hobi kita pun jadi lupa sehingga apa yang terjadi stres lagi begitu stres imunitas tubuh berkurang berkurang turun turun serotonin pasti turun nah hormon serotonin ini bertanggung jawab terhadap mood atau perasaan seseorang oke hormon serotonin ini tidak bisa berdiri sendiri harus ada bahan bakarnya namanya triptopan nah triptopan ini tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri harus ada tambahan dari lain apa rangsangan dari lain apa itu makanan makanan-makanan yang mengandung triptopan itu ada banyak ada kacang-kacangan ada alpukat segala macam itu juga buah-buahan triptopannya asam amino oke tadi hobi apakah cukup disitu kan waktunya sisa 3 menit ya kan apakah cukup itu apakah cukup itu tidak tapi ada kontribusi yang harus diberikan kepada orang-orang yang berhak jadi imunitas tubuh itu akan meningkat ketika spiritualitas dijalankan ya kesehatan juga dijalankan ya aspek-aspek tadi hubungan relationship juga harus dijalankan ya mengatur pekerjaan ya hobi juga harus ada kemudian yang terakhir adalah kontribusi apa yang sudah kita berikan untuk mereka-mereka yang di luar sana termasuk keluarga kita demikian yang bisa saya sampaikan saya kembalikan lagi kepada host Bang Haidar silahkan ya terima kasih banyak Kan Suci jadi itu tadi pemaparan dari Kan Suci lanjut sesi diskusi atau tanya-jawab ya ini ada dari Mbak Irma pertanyaannya ditujukan ke Kan Suci tolong tanya buat Kan Suci kalau buat asam lambung biar nggak sering kambuh apa yang harus dilakukan kasih langsung dijawab atau iya langsung aja langsung aja dijawab ya oke asam lambung itu setiap orang punya masuk saya orang di luar sana kemudian anak bayi sekalipun itu punya asam lambung untuk menghancurkan makanan-makanan yang kita makan nah asam lambung ini bisa tinggi juga juga bisa surut gitu nah cara yang paling benar adalah kalau memang seseorang yang terkena apa namanya gangguan ya gangguan asam lambung maka makanlah per dua jam secara sedikit sedikit saja nah pastikan bahwa asam lambung hukum daripada lambung atau karakteristik daripada lambung tidak boleh terlalu kosong tidak juga boleh terlalu penuh jadi oleh karena itu kalau yang memiliki asam lambung yang tinggi disarankan makan per dua jam saja sedikit 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 nah kemudian jauhi makanan yang bersifat pedas kemudian juga makanan yang sulit dicerna seperti tepung-tepungan ya goreng-gorengan nah itu hindari yang semacam itu daging juga daging merah khususnya pertanyaan selanjutnya untuk Kan Suci dari Wiwin apakah sarapan harus nasi mengenai jam sarapan kalau anak sekolah di Jakarta jam 6 sudah berangkat gimana kan best time sarapan start jam 7 oke kan ya gak harus nasi sih ada buah-buahan ada saya sering Quaker Oats kalau sarapan pagi itu Quaker Oats gandum itu jauh lebih baik nah kemudian perkara jam 6 harus sarapan nah inilah sebenarnya ini sudah kalau dilihat dari Chinese Medicine ini sudah salah ya sudah salah bahwa makan itu terlalu pagi bahwa sebenarnya itu jam 5 sampai dengan jam 7 ini jam kerjanya usus besar jadi dia harus melakukan BAB ya BAB itu yang bagus di jam itu tapi kalau apa boleh buat keadaan seperti saat sekarang ini ya setengah 7 sudah harus tiba di sekolah jam 6 harus makan atau bahkan setengah 6 harus makan ya apa boleh buat tetapi yang jelas pastikan adanya perbaikan-perbaikan makan yang teratur kemudian kalau anak-anak sekolah itu dibekelin itu dibikinkan rantangan atau apa untuk dia kurang lebih jam 8 atau setengah 9 kan dia istirahat ya kalau di Jakarta nah itu juga harus dimakan karena kenapa itu asupan asupan dia untuk anak-anak bisa biar mikir biar bisa mikir jangka panjangnya seperti itu karena kalau sudah pagi jam 7 itu sudah masuk kelas dan jadi tidak bisa makan nah itu asupannya pasti dia tekor seperti itu kira-kira terus selanjutnya untuk kan suci dari Mak Del juga kalau sarapan kita skip apa yang harus dilakukan supaya asupan itu bisa terbayar apakah ada asupan yang bagus supaya kita gak tekor iya kan ya satu-satunya yang sepakat sepakat antara kedokteran barat dengan kedokteran timur adalah mengenai jam kerja lambung jam kerja lambung itu sepakat mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 9 pagi kemudian kalau di Chinese Medicine ini ada namanya hukum tengah hari tengah malam atau 12 jam kemudian dari jam kerjanya maka organ tersebut akan mengalami sebuah kelemahannya oleh karena itu upayakan paling tidak sarapan pagi walaupun itu bukan nasi ada buah-buahan kemudian ada kurma kemudian juga ada gandum itu lakukan karena kenapa sedikit saja kita melewatkan sarapan kita maka itu berpengaruh kepada semua organ dari tubuh kita bahkan kalau itu sering dilakukan maka yang terjadi adalah makanan itu tidak bisa ditransformasikan ke seluruh tubuh pertanyaan selanjutnya dari Mas Antoko halo Mas Antoko iya Mas Ganteng untuk kan suci apakah orang yang terkena Down Sindrom bisa diterapi dengan metode holistik oke untuk Down Sindrom semua yang berhubungan dengan mental penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan yang dikarenakan mental itu bisa tetapi butuh waktu tidak sesempurna kalaupun bisa perubahannya juga tidak maksimal itu kenapa saya harus sampaikan karena banyak hal yang harus dilakukan di situ tidak saja fisik tetapi juga obat obat itu juga sudah banyak ada cabangnya lagi ada obat yang sifatnya herbal ada yang sifatnya buatan dengan kimia dimungkinkan tetapi butuh proses yang cukup panjang sama sama seperti halnya skizofrenia dan lain sebagainya bipolar dan lain sebagainya nah itu juga butuh waktu yang teramat panjang untuk untuk apa mengembalikan itu karena banyak hal yang harus dilakukan di situ waktunya sisa 4 menit mungkin kita akhiri saja sesi materi hari ini mungkin sedikit rangkuman ini untuk materi tadi atau klose statement dulu oke apapun kesibukan kita apapun aktivitas kita pastikan jagalah pola makan pola istirahat pola pikir dan ibadah kita karena bagaimanapun kita harus memahami bahwa kita butuh kesemuanya itu itu saja terima kasih banyak atas waktunya terima terima